hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kembali lagi dengan saya saya gunakan Satria hari ini saya dapat orderan lagi gofood dari istri saya dia kadang kalau sore itu sering order-order makanan jadi tadi itu saya diminta untuk cari sate taycan kalau saya sih mau makan sate taycan biasanya di daerah Jakarta Utara daerah Sunter itu ada sate taycan Bang Maman atau siapa ya dekat situ depannya superindo ya s-hardware di Sunter ini saya posisinya di make di Sunter ya jadi tinggal lurus-lurus saja temen-temen nanti posisinya sebelah kiri dia itu depan apotik apa gitu ya K24 atau itu apa gitu jadi dia sistemnya bukan menetap ya jadi di depan halaman ruko di depan halaman ruko-ruko Hai menurut saya sate taycan nya mantap disitu karena memang rame mudah-mudahan hari ini buka ya biar saya enggak bingung mau cari makanan apalagi soalnya kalau saya tanya istri mau dibeliin apa kalau sore dia bilang terserah Wah itu susah sekali temen-temen itu harus cari kamus makanan apa yang harus saya cari lagi nih ya lebih enak itu kalau dia bilang nah cariin gado-gado MP MP atau nasi goreng kan lebih mudah kalau terserah itu waduh itu susah sekali ini saya sudah posisi depan pelayaran di Sunter nih kita bisa sedikit lagi sebelah kanan itu posisi Superindo ya itu Superindo ada Metro ya pakai Superindo Metro ada S-Hardware juga di situ ada deket-deket sini temen-temen ini motor sudah ada pelatnya enggak pakai helm lagi ya canggih sekali dia aduh sepertinya gagal ya hari ini saya tetapnya belum buka gagal kita hari ini nah ini yang berarti nih temen-temen ya cari makanan lain nih Aduh ah hampir aja lah dulu saya hijab pri istri biar kita rundingkan di pinggir jalan raya soalnya saya jadi bingung sendiri temen-temen kalau disuruh nyari terserah itu Aduh saya muter-muter lama nanti diganti geprek bensu dimana ya saya harus muter balik mana ya kok di belakang malahan mungkin beginilah perasaan tukang ini ya jasa 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 antar makanan ini beli makanan online ini kalau makanannya enggak ada atau habis atau yang dipesan itu sudah habis atau tidak sesuai itu tukang gojeknya kasihan tuh muter-muter lah gitu ya lumayan bensin dan tenaga ya temen-temen jadi hargailah mereka iya 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 ini saya merasa sebagai pengantar jasa makanan sore-sore hari ini ya jadi namanya misi itu harus diselesaikan temen-temennya itu harus kita selesaikan ya kita cari sampai dapat mudah-mudahan geprek bensunya ada ya kalau enggak ada masa dua kali gagal saya ini aduh rusak ini bahaya nih takut balik-balik lihat warung kita ke senggol ini apalagi nih ya ini kakaknya odong-odong ini ya odong-odong desa kecil ini besar nih mobil ini ya ada tv-nya lagi nah kemungkinan di sebelah ini ya sebelah kanan saya coba muter kita coba muter sini nah mungkin di sini nih jangan sampai tutup lagi saudara-saudara nah ini dia akhirnya misi saya bisa berhasil ya nah geprek bensunya ada nih ush kita stop dimana nih sini aja lah ya temen-temen biar saya gampang lihatnya ini dia satu-satunya outlet disunter geprek bensu ini misi saya hampir berhasil ya mudah-mudahan menunya ada nih kalau habis lah saya pesennya itu geprek bensu keju 1 17000 geprek bensu yang dua yang pedas standar itu dua ya kayaknya aja murah temen-temen tempatnya rame emang gojek sama grep santriannya rame ada tukang cukur juga di dalam paketnya sudah ada cepet jarinya temen-temen tidak terlalu lama sekarang kita mau otw ke rumah jadi hari ini misi orderan gofood saya berhasil walaupun misi yang pertama gagal tadi ya sate taichan nya tutup tapi misi yang kedua ayam geprek bensu berhasil saya mau pulang lapar juga demikian dulu vlog saya ya temen-temen tadaa tadaa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati